Intro Kalo jadi presenter tetep paling ya seminggu boleh lah kerja 3-4 kali maksimum dulu kan setiap hari boleh tuh Setiap malam kalo mau ng-MC juga oke aja kalo sekarang lebih dijaga gitu Intro Kalo latihan untuk jadi presenter sih sebenernya ga ada yang khusus karena memang sekolahku bukan bagian media dan komunikasi gitu Jadi I guess lebih learning by doing gitu karena sering melakukannya lama-lama jadi kulino kalo orang Jawa bilangnya Harus menghafal biasanya jadi skrip-skripnya harus dihafalin Memang lebih anak kalo misalnya shootingnya di studio ada prompter semuanya ready Tapi kalo engga ya memang harus menghafal terus harus tau general knowledge-nya apa tentang produknya atau apapun yang kita bawain gitu Jadi supaya ga bolong gitu maksudnya ga blank gitu Itu oke untuk kerja di luar kota atau di luar negeri karena ya itu menambahkan wawasan juga kesempatan untuk keliling-keliling dibayarin lagi Terima kasih Terima kasih